Intro Kalo Ucup sama Angga tuh karakternya jauh banget sih buat aku pribadi ya Karena kalo Ucup itu sendiri kan dia orangnya bergerak tuh berdasarkan data Dan dia orang yang termasuk bisa dibilang punya apa ya Intelijensi yang cukup tinggi ya Karena bisa dibilang untuk mempelajari komputer dan IT tuh butuh pemikiran yang cepat, yang matang Dan menurut aku kahlian yang cukup sulit untuk dipelajari gitu Jadi Ucup nih menurut aku karakter yang luar biasa sih dari segi intelijensinya juga lumayan apa ya Sangat jenius buat aku Jadi untuk bisa menyamakan perspektifnya Ucup dan Angga tuh lumayan memakan waktu sih Karena bisa dibilang kalo Ucup tuh dia orangnya sangat apa ya Pemikir sebenernya dan kadang-kadang otaknya tuh jalan lebih cepat daripada omongan yang dia lontarkan gitu Makanya kadang-kadang mungkin kalo kalian perhatiin nanti setelah nonton Kadang-kadang ada kayak kata-kata yang sampe Ucup tuh mau abis nafasnya Tapi kayak pemikirannya udah panjang udah jauh kemana ya Dan itu jadi salah satu hal yang cukup sulit untuk dicari dan dipelajarin saat aku menggali karakter Ucup itu Oh iya ada workshop juga bareng sama hacker Salah satu hacker yang menurut aku paling jago di Indonesia Ethical hacker namanya Mas Teguh Dan Mas Teguh tuh bener-bener memberikan banyak sekali insight baru buat aku Memperlihatkan kayak dunia IT yang sebenernya itu seperti apa Mulai dari coding terus hacking terus kita kayak nge-crack situs Terus bahkan ada memperlihatkan banyak-banyak aspek yang mungkin gak pernah aku sangka-sangka sebelumnya Kayak misalnya mungkin ada di trailer Kalian bisa liat kalo udah nonton trailernya Misalnya Ucup tuh nge-hack CCTV gitu Ternyata di dunia nyata tuh bisa kita hack dengan mudah gitu Jadi itu yang membuat aku kayak Wah dunia IT ini sebenernya sangat baik Tapi juga kadang-kadang cukup berbahaya untuk disalahgunakan sama orang-orang yang mungkin punya niat yang kurang baik gitu Jadi menurut aku buat kita semua kayaknya baik banget sih untuk dipelajarin buat kita menjaga diri kita juga sendiri Buat teman-teman semua jangan lupa untuk saksikan Mencura Den Saleh di Bioskop mulai tanggal 25 Agustus Terima kasih telah menonton